Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel Hartoyo Hartoyo semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat pemirsa dimanapun anda berada sebagaimana biasa pemirsa akan saya ajak untuk mengerti kegiatan saya hari ini pemirsa akan saya ajak merawat tanaman cabai besar maupun cabai rawit, cabai kecil yang saya semakan secara alami ternyata ada serangan penyakit yang harus kita kendalikan bagaimana prosesnya? ayo kita sama-sama melakukannya terima kasih let's go baik pemirsa kita langsung menuju lokasi ini tanaman cabai yang terserang penyakit hama dan penyakit ini cabai besarnya dan ini cabai kecilnya juga sama jenis penyerangan penyakitnya sama nah ini ini sudah kita lakukan pemangkasan lebih awal dan yang atas ini belum dan ini ini juga demikian hari ini akan kita pangkas semuanya sampai ke bawah dan ini sangat menular ya awalnya hanya di sebagian ini saja dan terserang lalu merembet semuanya dan bahkan ini juga bisa akan terserang ini pun sudah terserang ini nanti kita pangkas juga ini juga sudah mulai dan lambat tahun akan seperti ini baik caranya gampang kita pangkas saja lalu kita beri pupuk kemudian kita sumber dengan larutan yang kita buat sendiri larutannya seperti apa ini pemirsa inilah larutan pembas mihama dan penyakit yang mampu mengusir berbagai macam kutu pada tanaman cebe yang saya racik dari bahan 4 siung bawang putih 10 lembar daun sirsar 5 kuntum bunga dan daun marigold 1 genggam tembakau semua bahan dirajang lalu ditumbuk halus kemudian difermentasi dengan 2 liter air minimal 1 malam kemudian disaring sekarang siap digunakan selanjutnya kita beralih lagi ke tanaman cabai yang sedang sakit diserang penyakit penyakit yang menyerang tanaman ini seperti ini kita fruning saja awalnya terserang seperti ini kemudian lambat laun merusak semuanya dan ini kita juga lakukan pemangkasan saja kita jauhkan agar tidak melua dan ini juga sudah terserang kita pangkas saja ini harus dipisahkan dari semuanya ini juga demikian kita pangkas saja pemirsa yang budiman saya memperkirakan tanaman ini terserang jamur karena sebelumnya terserang kutu daus dan jenis kutu lainnya yang sudah berhasil yang sudah berhasil saya atasi menggunakan larutan pengusir hama penyakit buatan sendiri seperti tadi ini harus dipisahkan dari semuanya ini sudah kita pangkas yang terkena dan ini adalah efek serangan kutu yang mengundang semut berkumpul padan tanaman cabai dan efek sinar matahari yang diserap tanaman cabai tidak sempurna dalam fotosintesis sehingga kekebalannya berkurang sebab awalnya tanaman ini selalu sehat-sehat saja ini dulu sudah pernah dipangkas dan mengkhawatirkan untuk tertular lagi dari sini lebih bagus terus saya potong saja setelah kita pangkas semua lalu kita semprot pemirsa penyemprotan dengan larutan pengusir hama dan penyakit tanaman alami buatan sendiri ini sudah teruji kemampuannya terutama terhadap berbagai macam jenis kutu sangat efektif dan manjur sampai sekarang saya sering membuat dan memanfaatkannya agar hasil yang diperoleh tetap organik setelah melakukan penyemprotan kita sirat dengan pupuk kita pupuk organik pemirsa saya senantiasa mempergunakan pupuk organik saat mengelola berbagai tanaman toga juga terhadap tanaman cabai ini saya pergunakan pupuk organik ekoferming ke pupuk dari limbah rumah tangga dan hari ini saya tidak melakukan penyiraman karena media tanam sudah basah dengan pupuk ini pemirsa kita telah melakukan pemangkasan dan penyemprotan juga pemupukan ke seluruh tanaman yang terserang penyakit dan yang terakhir kita lakukan memberikan cungkup atau rumah plastik ini juga efektif untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman skala rumah tangga caranya seperti ini selain itu hal yang terpenting juga adalah mengamankan semua bekas pangkasan agar dibungkus rapat untuk dimusnahkan di pedang atau ditanam jauh dari area tanaman atau dibakar jangan dibuang sembarangnya agar penyakit hilang dan penyemprotan terus dilakukan pemirsa ini kondisi pemulihan tanaman cabai yang baru terserang aneka kutu bulan lalu bahkan sudah mulai berbunga belum ada kejala terserang penyakit yang dahsyat ini dan saya berharap kerja kita bisa berhasil mengendalikan penyakit yang bahaya ini paling tidak-tidak gagal panen seperti ini bahkan bisa panen seperti induknya berbuah lebat seperti ini amin apabila terjadi serangan seperti tadi penyakit mungkin jamur mungkin bakteri atau virus lainnya dua maten cabai ini jika terserang cepatlah diatasi jangan sampai menunggu lama terutama penyerangan saat kecil akan musnah dari atas diserangnya sampai bawah kalaupun kita potong dia akan mati juga tetapi kalau sudah besar seperti ini dia akan lebih kuat waktu diserang kita potong masih bisa tunas dan tunasnya lebih bagus dan ini juga sudah hasil dari pemotongan dan ini adalah bukti dari cabai yang kita harapkan untuk panen dan cabai rawitnya yang seperti ini cabai setak dan yang kedua jika terserang salah satu dari tanaman cabai ini jangan sampai bersentuhan antara tanaman yang satu dan yang lainnya ini harus dijauhkan karena kalau bersentuhan daunnya saja dia akan menuar oleh sebab itu harus dijauhkan jangan sampai bersentuhan dan upayakan untuk disemprot setiap waktu diamati setiap waktu karena cukup cepat serangannya itu satu minggu sudah bisa kering batang-batangnya daun-daunnya terutama yang diserang dan kita harus mengamati terus perkembangan perkembangan cabai yang kita harapkan bisa tumbuh dengan bagus demikian persembahan kita hari ini semoga video ini bermanfaat atas perhatiannya telah mengikuti sampai selesai telah menekan tombol like subscribe dan komen juga share juga double lonceng saya ucapkan terima kasih jika kurang berkenan saya mohon maaf jangan lupa menanam tanaman obat keluarga karena tanaman obat keluarga sangat bermanfaat untuk kesehatan keluarga salam sehat salam semangat salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati